oke sebelum makan saya sedikit memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian yang kasih makan lo siapa? hah? ayo yang kasih makan lo siapa? yang kasih makan lo siapa? oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebuah pertanyaan yang saya lontarkan di awal tadi adalah sebuah pertanyaan dimana sebenarnya gak butuh jawaban akan tetapi butuh menuntun kita untuk berpikir lagi kembali berpikir dalam mengenai sebuah pertanyaan itu kenapa? karena ini adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya adalah pertanyaan arogan pertanyaan arogan si seseorang yang karena punya sesuatu jabatan atau dekat dengan penguasa sehingga seolah-olah dia bisa berkata dan berbuat apa yang dia kehendaki inilah sebuah pertanyaan yang sebenarnya ya dia gak sadar diri gak sadar diri mengenai apa yang dia emban saat ini adalah sebuah amanah dimana amanah itu harus dijalankan sesuai dengan apa yang diamanahkan bukan kemudian seolah-olah bertindak arogansi semisalnya tadi seolah-olah ditanya kembali jika kita berpikir lebih dalam sebenarnya bagi ini apa yang dihadapkan di depan saya ini contohnya ke ujing ini adalah sebuah pilihan saya untuk memelihara mereka artinya apa yang saya kasihkan kepada mereka adalah sebuah titipan sebuah amanah dari Allah yang diberikan kepada saya kalau misalnya saya mengambil sebuah untuk pilihan mengambil memelihara kucing maka di situ saya berkewajiban untuk memberi makan kepada mereka bukan berarti kemudian bersikap arogansi bertanya-tanya sesuatu pertanyaan yang gak penting yang kasih lo makan siapa kan gak penting banget sifat dan sikap arogansi inilah kemudian menjadikan seseorang lupa akan mencipa dirinya misalnya kalau dia seorang pejabat dia akan lupa bagaimana dia menjabat dan apa ya dia itu akan bertanggung jawab dengan apa yang dia jawabkan saat ini maka bukan berarti kemudian dia menjadi seorang pejabat kemudian berikan pulang dengan seenak-enaknya satu hal yang kita lihat ini adalah sebuah sikap arogansi kenapa ini bisa terjadi yang pertama begini sikap arogansi ini terjadi karena dia merasa punya kekuasaan atau dia punya kekuatan sehingga wajar dia kalau punya kekuatan punya kekuasaan sehingga dia seolah-olah bertingkah pola sebagaimana seorang yang kekuasa jika hari ini kau mempertanyakan dari mana gaji dan sebagainya maka sadarilah bahwa suatu saat nanti ada sebuah pertanyaan yang lebih besar diajukan terhadap kalian yakni mengenai amanah yang kalian emban dan itu sungguh sangat berat bertanggung jawabannya semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua memahami lagi sikap-sikap kita untuk lebih berhati-hati dalam bertindak bukan kemudian merendahkan yang lain atau bersikap arogansi seperti yang saya jelaskan di awal tadi demikian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati